PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono ikut memberi selamat kepada Timnas U22 yang baru saja menjuarai Piala AFF di Kamboja. Iya, Jok Driono mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah berdoa sehingga Timnas menang. Ucapan selamat Joko Driono untuk Timnas U22 diucapkannya saat akan menjalani pemeriksaan di D-Treskrimum, Polda Metro Jai. Sebagai tersangka atas kasus perusahaan dokumen terkait pengaturan skor. Jok Driono menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan Timnas dan menurutnya semua itu dapat terjadi berkat doa dari masyarakat Indonesia. Dalam pemeriksaan yang ketiga, Jok Driono diperiksa terkait barang bukti serta pencocokan keterangan surat yang diterima Satgas Anti Mafia Bola dari PPATK soal aliran dana yang diterima Joko Driono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.